baik oke jumpa lagi bersama saya tetapi ini masih memperbaiki Yamaha Xeon saya tinggal pasang-pasang mesin bagian blok depan kemudian bagian blok kanan ini saya pasang paking blok silinder jangan lupa dowel pinnya atau busing pin dowel atau busingnya terpasang di bagian sisi kiri mesin ada dua kanan dan atas dimasukkan di baut mesin atau baut ancarnya kemudian lanjut saya cek ini tadi sebelum saya pemasangan ini saya pakai blok ori Yamaha jadi teknologinya dihasil ya ini produk hasil ini saya cek dulu ya sebelum pasang kemudian saya bersihkan kemudian cek kondisi permukaan boring karena beberapa kali saya menemui muncul bintik-bintik ya di boringnya ini permukaan boring muncul bintik-bintik sehingga kalau dipaksakan dipasang nanti akan muncul asap putih ya saat stasioner pun tapi tipis asap putihnya nah ternyata ini hasilnya permukaan boring bagus sih halus nggak ada bintik-bintik rata halus rata ya kemudian saya kasih oli mesin ini oli mesin baru saat yang dikasihkan di olesi di permukaan boring adalah oli mesin yang baru jahatnya bekas ya baru aja lah karena kalau bekas khawatirnya nanti akan kotor yang baru kemudian lanjut saya pasang saya pasangkan ke mesin bloknya tapi sebelum pasang blok ini saya usahakan kemudian saya kasih dulu saya olesi piston dengan oli juga kemudian saya tata ulang posisi telah telah ringnya ya di gap telah ring sekernya ini saya posisikan biasanya 180 derajat antar celah dan posisinya biasanya atas bawah lah ini kemudian saya pasang blok silinder blok silindernya kemudian jangan lupa ya jangan sampai mentok jadi ini ada tampret ada panti keteng dikeluarkan dulu di dimasukkan dulu ditarik sampai ke depan hati-hati pensioner atas jangan sampai tercantol nanti patah nah seperti ini nah ini sudah saya tarik keluar masuk saya masukkan kemudian tarik keluar lanjut saya bersihkan permukaan piston dan permukaan blok karena usah diusahakan jangan sampai terkena oli atau ada kotoran terlebih ya karena ini kan sistem pendingin air atau pendingin atau pendingin air atau radiator ya dia ada radiator masuk ke lubang-lubang sistem pendingin kemudian saya pasang tensen air bawah dimasukkan tensen air bawahnya ada di pemasangannya harus pas itu ada tempatnya di bagian deket gear timing yang askro ini saya bersihkan permukaan piston permukaan blok silindernya pastikan bersih jadi jangan sampai masuk ke lubang sistem pendingin ya usahakan sekali lah meskipun kalau masuk pun nggak ada bahaya tapi jangan nanti tercampur malah nanti disangka ada kebocoran kemudian saya pasang lanjut pasang paking kop paking kopnya sudah saya pakai ribbon kemudian pasang dowel pin atau busing mesin saya pastikan sih memang tiap saya pasang paking pasti saya kasih ribbonnya tipis-tipis aja nggak usah kalau saya sih nggak usah tebal-tebal tipis aja yang penting rata next selanjutnya pasang blokop atau blokop silinder ya tinggal pasang aja dan yang ada yang ada yang ada kesulitan nanti di bagian mengeluarkan pantai kamratnya ya memasukkan dan mengeluarkan memasukkan pantai ketengnya setelah itu pasang baut panjang M6 pakai ukuran kunci 8 ada 2 di sebelah kiri mesin jadi di blokopnya ini ada 2 baut M6 panjang seperti ini kemudian saya pasangkan plat ini platnya untuk penahan mur pengunci ya mur penguncinya baut ancer atau baut bloknya ini jadi penahannya jangan langsung ya langsung nggak apa-apa tapi jangan nanti bloknya kena kan kalau di luar biasanya kalau mesin-mesin umumnya kan pakai ring-ring ya ini pakai plat seperti ini jadi sebelum pasang mur baut ancernya saya kasih saya olesi lah paling enggak kulirnya saya olesi oli nah pastikan pengencangnya rata saya putar mentok sama tangan sama jari dulu saya putar mentok semuanya ya di pinggir sama di depan itu saya putar mentok dulu kemudian tinggal kencengin aja kalau kencengin ini memang kalau saya sih biasanya pakai tekniknya 4 90 derajat ya 90 derajat 2 kali begitu mentok 90 derajat 2 kali udah kalau nggak yakin tambahin nggak apa-apa biasanya kalau kebiasaan saya paling aman seperti itu pengecangan rata pengecangan silang udah kemudian saya kencengin juga bagian kunci M6 kunci L ini kunci L nya pakai L5 kunci L5 kalau dua buah ini yang kencang kalau ini kencangnya nggak usah kencang-kencang terlalu sih seks-seks gitu aja sih ini saya cek lagi kalau ya cek saya tambahin dikit aja ini sekitar 15 sampai 10 derajat putarannya ya saya tambahin untuk ngecek aja ngecek pengecangan setelah itu saya pasang bagian tutup water pump tadi ini tutup water pump kemudian selangnya masih nempel kemudian selang selang yang masuk ke blok blok silinder jadi ini seperti ini posisinya nah ini ini seperti ini bautnya ketika baut di water pump nah ini saya pasang aja untuk memperkirakan kemudian yang panjang nah panjangnya sama sih ya yang bawahnya panjangnya sama nggak jauh beda selanjut saya kencangkan seperti ini seperti ini oke setelah cek saya cek oke nggak ada masalah cek sil sil o-ring nggak ada masalah nah ini saya kencangkan saya kendorin dulu ternyata ada yang kelupakan ada yang kelupakan ini juga ada pin dowelnya ada pusingnya ya wajib terpasang lah biar posisinya lurus nah ini ternyata sil o-ringnya ada yang keluar ya nggak bisa pas itu nggak bisa keluar satu makanya saya ratakan dulu saya cek saya pakai semua permukaan saya pakai tripod saya kasih tripod seperti ini kita keluar dari tempatnya yang sil o-ringnya nah ini sudah saya pluk berarti begitu pasang langsung pluk gitu aja sih jadi kan masih ada renggang ya sil o-ringnya terlepas lah seperti ini terlepas jadi begitu pluk langsung tekan pluk udah pasang aja ya sil o-ringnya tidak terlepas lagi ini saya pastikan nggak terlepas sih ya o-ringnya pastikan saya malah saya bolak-balik pasang lepas pasang lepas untuk memastikan aja sih bahwa sil o-ringnya nggak akan terlepas lagi baik pasang bautnya kita baut 3 M6 oek kunci 8 untuk saya pakai kunci shock 8 kunci shock 8mm seperti ini oke lanjut pengencangan rata di tiga baut water pump ini udah kencang rata pastikan kencang rata nggak pasang nanti sebelahnya ya ini ada termostat nanti di sebelah kanannya ini di video ini nanti sebelah atas termostat di mana termostat nanti terhubung sama blok juga udah ya pastikan ini pengencangan rata nggak usah terlalu kencang lah yang penting rata pengencangnya rata oke saya cek lagi saya cek lagi rumah water pump rumahnya sepul saya cek ulang rata karena kan berhubungan ya di bautnya water pump dengan rumah sepul ini berhubungan makanya harus saya ratakan dulu posisinya harus rata pengencangnya harus rata baik lanjut setelah saya cek kemudian yang sambungan ini juga ini udah masuk ke blok belum masuknya rata apa nggak seperti itu aja sih pengecekan aja oke saya pastikan pengecekan aman selanjutnya saya pasang termostat ini termostat mirip ya mirip miliknya ya sesama Yamaha mirip sih ini ada dua baut dua bautnya M6 agak pendek sedikit jadi pakai kunci 8 juga ini saya kencangkan sudah kencang rata oke ya setelah itu saya memastikan memastikan selang-selangnya ada terpasang semua antara selang bypass selang utama bypass yang kecil agak kecil itu dia bypass kemudian selang utama yang besar-besar itu sudah saya pastikan terpasang dengan baik kemudian saya pasang kenal pot nah pasang kenal pot ini lebih mudah gini sih lebih mudahnya emang sebelum terpasang di rangka ya atau di badan motor sebelum-sebelum pasang kenal pot ya lebih mudah aja pastikan packing tidak terlepas di packing di kenal pot masih nempel nah ini kak berat memang ini oke lah setelah pasang kenal pot nanti saya lanjutkan di video selanjutnya pasang-pasang sepul terus pasang manipul total body lupung ini masih laborator jadi ya pasangnya nanti sepul magnet kemudian intake manipul laborator tutup covernya block head atau block kepala selida ya sampai disini pemasangan saya sampai di pasang kenal pot sampai jumpa lagi di video selanjutnya B selanjutnya ... ... selamat menikmati